Tulang sotong sangat kaya manfaat untuk burung perkutut Jadi apa saja manfaatnya? Simak video ini Tulang sotong atau bekas cumi-cumi besar ya Bekas sotong yang telah mati Tulang sotong ini biasa umum dijumpai di depot-depot burung Dan biasa diberikan untuk perkutut Khususnya perkutut dalam kandang soliter Atau perkutut yang kita fungsikan sebagai anggunan, anggungan, atau kelangenan Nah, jadi apa-apa saja fungsi dan manfaat dari tulang sotong ini Untuk burung perkutut gacoran kita Atau burung perkutut untuk lomba Ini sama saja fungsinya Tetapi yang paling utama yaitu sebagai pencernaan Nah, ini sangat utama karena fungsi dari tulang sotong ini adalah Sebagai memperlancar pencernaan Burung perkutut itu kan memakan biji-bijian yang cukup keras Seperti milet, gabah, dan ketan Nah, itu untuk mencernanya Atau memperlancar pencernaan di dalam usus Di dalam perutnya itu dibutuhkan asinan Nah, asinannya apa? Asinan ini salah satunya adalah tulang sotong Nah, yang kedua adalah Sebagai pembentukan tulang yang kuat Karena tulang sotong ini pun mampu meningkatkan kalsium Tambahan sebagai pembentukan tulang yang kuat Ataupun perkutut yang sedang masa pertumbuhan Yang ketiga Untuk mineral Tambahan Sebagai Salah satu Unsur penting Dalam kesehatan Ini adalah mineral Alami yang bisa diperoleh perkutut Apabila di hutan biasanya dia ngasin Di pasir-pasir Nah, inilah Pengganti dari asinan Tersebut Itu fungsinya adalah mineral Apabila kita Mendapati burung perkutut yang sedang Makan pasir di Suatu kebun ya Nah, yang selanjutnya Untuk pembentukan Cangkang telur Ini difungsikan biasanya Kepada burung-burung Ternak Atau burung yang Kita budidayakan Di kandang ternak ya Nah, ini Saya akan cerita sedikit Tentang Peternakan Fungsinya ini adalah Untuk Pembentukan Cangkang telur Jadi Perkutut itu Apabila Kita Simpan di Kandang ternak Itu kan Makanannya terbatas Hanya milet Campur Dan Makanan tambahan Jadi Dia tidak bisa Mendapatkan Asinan yang cukup Makanan asinan yang cukup Tidak hanya Berfungsi sebagai Pembentukan tulang Dan Kalsium tambahan ya Jadi Ini pun Berfungsi sebagai Indukan Betina Memproduksi Cangkang telur Yang kokoh Sehingga Dalam kita Beternak itu Tidak Mengalami Gagal Nelur Atau Ada juga Yang perkutut telurnya itu Lunak Seperti telur penyu Itu Bisa dipastikan Itu adalah Kekurangan Kalsium Kekurangan Kalsium ini juga Fatal Untuk kita Beternak Sehingga Kita Membuat Perkutel itu Stress Saat Mengeluarkan telur Yang lunak itu Kan Burung biasanya Sakit Sehabis itu Karena dia Proses yang Tidak sempurna Nah Selanjutnya Ini Asinan Ini pun Berupa Tulang sotong Ini pun Berfungsi untuk Anak-anaknya Nanti yang Baru Belajar Makan Apabila Kita tidak Memisahkan Anak-anaknya Dari Indukannya Atau Dibiarkan Diloloh oleh Indukannya Ini Sangat Berfungsi Sekali Seperti Video ini Saya selalu Stand by Tulang sotong Boleh Dicontoh Dan Terima kasih